Mulai aja dulu dari level 1 Hei, di video kali ini kita akan bahas banyak nih kira-kira apa aja ya Berikut cuplikannya Ketika ada air dan pipa Pio Mia adalah gajah perubah yang berbentuk unik Efek Gars dari Giganotosaurus dan Alosaurus Pengen cepet naik presentemingnya, pake shooting bomb Fakta lainnya, tanduknya berguna untuk Duduk atau rebahan yang nyaman ya, biar bisa simak video ini sampai selesai Oke, kita putar dulu intronya Loh kok itu? Maaf salah guys, ini yang bener Oke, di awal tadi sempat aku pake drum Namanya World Drum Yang kebuka di Engram level 10 Gunanya buat nemenin kegabutan kalian Maaf, kemarin belum dimasukin Kembali ke topik kita Kali ini akan memberikan tips tentang cara bercocok tanam di Ark Yang kita butuhkan lumayan banyak ya untuk bercocok tanam Simak baik-baik dan mari kita mulai Barang pertama yang kita butuhkan adalah bibit tanamannya Di Ark, kita bisa menanam beri dan sayur yang bisa kita cari di semak-semak Selain itu, beberapa tanaman lain yang bisa menghasilkan potendas Bisa dibeli menggunakan ember di shop Kalau bibit udah ada, kita buat croplotnya Ada 3 jenis croplot, yaitu small, medium, large Kita pake small dulu aja ya, karena masih level segini Barang wajib selanjutnya, yaitu pipa Ada macam-macam pipa dan kita bahas sambil nanti kita praktek ya Untuk mengambil air, kita gunakan pipa yang intake Untuk menghasilkan air ke atas, gunakan pipa vertikal Mengalirkan air bercabang atau berbelok, gunakan pipa intersection Mengalirkan miring, gunakan pipa incline Mengalirkan horizontal, pakai pipa stack Ketika ada air dan pipa, kita bisa menyirami tanaman menggunakan pipa penyiram atau tap Air bisa didapatkan dari sungai atau laut Itulah kenapa aku ambil lokasi dekat air Misal kalian bangun rumah di lokasi yang gak ada air Kalian bisa menggunakan tandon atau water sanitizer foil Jika kalian menggunakan tandon, kalian bisa mengisi manual ke dalam tandon menggunakan water skin atau botol Kalau gak mau manual, yaudah kalian tunggu aja hujan biar tandonnya keisi Ketika ada air dan pipa, kita bisa menyirami tanaman menggunakan pipa penyiram atau tap Letakkan di atas croplot sampai lambang air di croplot tidak tercoret Nah, yang terakhir kalau kalian perhatikan di sini, ada gambar pup dicoret Itu bisa dihilangin pakai pup rino atau pakai pupuk Kalau ikon air dan pupuk sudah gak dicoret, bibit udah bisa tumbuh deh Pupuk bisa didapatkan dari kompos bin dengan mencampurkan jerami dengan pup Lembing Pio Mia aja biar bisa dapat pupuk banyak Kebiasaan ya, mister ini nongol dadakan Bikin kaget aja Pio Mia itu apa ya mister? Jelasin dong, biar aku dan teman-teman tahu Pio Mia adalah gajah purba yang berbentuk unik Dilansir dari extinct animals, tubuhnya mungkin mirip gajah modern Tetapi mereka memiliki belala yang sangat pendek Dengan empat gading mungil di rahang atas dan bawah Gajah purba ini dulunya tinggal di seluruh Afrika dan Eurasia Sekitar 37-30 juta tahun yang lalu Diperkirakan, Pio Mia memiliki tinggi badan 10 kaki atau 3 meter Dengan berat 500 kg atau setengah ton Fosil yang ditemukan sangat terbatas Para ilmuwan hanya menemukan satu set gigi bagian atas dan bawah Serta bagian kerangka yang terbatas Meski gadingnya berukuran kecil Ini berguna untuk menyekop tanaman liar dari tanah dan mempertahankan diri dari predator Baik di Ark maupun kehidupan dulu Pio Mia ini adalah herbivore loh Kalau kalian mau tembing di Ark Bisa pakai beri-berian Katanya dulu, si gajah purba ini hidup di sekitar rawa dan padang rumput Kalau di Ark, si Pio Mia ini hidup di area sini Walaupun badannya besar Hewan ini lumayan cepat kalau digendarain di Ark Bisa buat transportasi loh Selain itu, hewan ini juga penghasil pup yang cepat ketika diberi makan steamberry Tapi jangan lupa diberikan berry lain ya Agar nggak mati Terima kasih Mr. Dokus atas informasinya Nanti kita coba tembing Pio Mia ya guys Oh iya, kemarin ada yang request nama Buadilo Ini ada dari Kak Limit Gaming 003 Yaitu nama Bronik untuk cowok dan binggi untuk cewek Kebetulan Dilo kemarin itu cowok dan jadi kita ganti namanya Bronik Buat teman-teman yang mau request kayak Kak Limit tadi Boleh kok, silahkan komen di bawah Dan bagi yang belum sempat requestnya terpenuhi Bisa reka lagi kok buat Dino yang lain Seperti biasa, kita akan bahas tentang Engram Kali ini kita akan bahas dari level 16 sampai 21 Ada apa aja nih? Kita cek bersama-sama Beberapa ada yang banyak kita tahu di dunia nyata Seperti tangga tali, batu nisan, meja, kursi, lemari, dan yang lainnya Jadi nggak perlu aku bahas ya, karena pasti tahu gunanya apa Oke, kita mulai dari rakit dan sailplum Ini buat transportasi air yang berguna untuk player awal maupun tinggi Sailplum mending dibuka kalau kalian punya banyak ember aja Gunanya biar rakit bisa lebih cepat Untuk saddle ada track, raptor, dan ecus Ambil track aja dulu Saluran integrasi sudah kita bahas tadi ya, yang pipa itu Dinosaur gateway untuk pemasan dinosaurus gate yang berguna sebagai gerbang pintu masuk Pressurping bin berguna untuk membuat dendek atau jerky dari campuran daging matang Dengan oil dan spark powder Yang merupakan salah satu bahan kibel Feeding talk untuk tempat makan dino Jadi mereka automakan tanpa perlu masukin makanan mereka ke inventory masing-masing Untuk ramuan ada bug replant yang berguna untuk kebal dari serangga dan beberapa hewan gua Laser antidote untuk menghilangkan efek racun dari dilo Dan efek gars dari giganotosaurus dan alosaurus Nah, yang paling penting di level 20 adalah smithy dan refining forge Refining forge untuk mengubah metal menjadi metal ingot Yang merupakan salah satu bahan yang paling berguna di level tinggi dan bikin smithy Kalau smithy berguna untuk membuat bermacam-macam barang Seperti kapak metal, pig metal, dan masih banyak lagi Yang terakhir, ada track arrow yang bisa bikin dino cepat pingsan pas mau diteming Btw tentang teming, aku mau teming track yang tadi sempat aku lihat Tapi sebelum itu, aku mau kasih tips apa yang diperlukan buat teming dino mode KO Pertama, kita butuh alat bius Kalau di level 21, bisa pakai busur panah dan track arrow Kemudian, kita pastikan tahu makanan favorit dari dino yang mau kita teming Apakah herifor atau canifor Pastikan juga, ada narkotik biar dino pas keduanya pingsan gak cepat bangun Pengen cepat naik persen temingnya, pakai shooting bomb Dapat dari mana? Kita kasih tahu di video sendiri ya Jangan lupakan saddle dino, biar bisa langsung kita naikin Persiapan udah oke Yuk, teming track Misal gak ada track, kalian bisa pakai ketapel atau batu loh Tapi lama banget Nah, itu dia Pas banget tracknya cewek Let's go Track ini bisa kita teming dengan cara nembak virus Terus lari atau nyangkutin di antara pohon atau batu Ciri-ciri dino mau pingsan adalah yang awalnya nyerang, malah jadi kabur Dan kalian harus cepat kejar sebelum dihabiskan dino lain atau terpernya turun Selagi menunggu tracknya keteming Mau panggil aku ya? Tau aja, Mr. Dokus kalau mau dipanggil Yuk kita bahas fakta dari track atau triceratops ini Track atau yang biasa diketahui triceratops ini Merupakan jenis dinosaurus bertanduk tiga yang berbadan besar Kata triceratops berasal dari bahasa Yunani Yang artinya, wajah bertanduk tiga Dari segi fisiknya, triceratops memiliki tinggi badan 3 meter Dengan panjang 9 meter Dan berat 4-6 ton Gak kebayangkan kalau binatang satu ini hidup di masa sekarang Dengan berat setara truk barang Dan melihat hewan sedang makan tumbuhan di taman kota Lah, kok tumbuhan? Ya guys Hewan satu ini merupakan jenis herbivora Meskipun dia gak memakan daging Tapi tetap ngeri ya Kalau binatang sebesar ini Masih berkeliaran dengan gaganya memakai mahkota di lehernya Eh, ada yang tau gak fungsi mahkota atau fril di leher triceratops? Fungsi utamanya yaitu melindungi leher dari pemangsanya Alih-alih melarikan diri dari serangan predator Dino ini digambarkan hewan yang menyerang balik loh Fakta lainnya Tanduknya berguna untuk menarik perhatian lawan jenis Atau berkomunikasi Fakta menariknya lagi, triceratops punya sekitar 800 gigi Gigi-giginya tumbuh berkelompok Setiap kelompok gigi terdiri dari 36 sampai 40 kolom gigi Yang terletak di setiap sisi rahangnya Waduh, udah kayak biji jagung aja ya guys Di Ark Trek ini merupakan dino yang oke buat farming beri-berian untuk pemula loh Beri favoritnya yaitu Mejoberry Terima kasih Mr. Dokus atas informasinya Berhubung treknya belum bangun, kita temen peyongnya yuk Beberapa dari kalian pasti berpikir gimana ya caranya biar cepat kebius Kalian bisa pakai senjata yang kualitasnya ascendant Itu kualitas yang paling oke dibandingkan dengan yang lain Di Ark ini ada 6 kualitas barang Yaitu Primitive Remsecle Apprentice Jordan Man Mastercraft Ascendant Untuk perbandingan bisa dicek tabel ini ya Kita cek dulu trek Tadi selagi menunggu pionianya ke timing Akhirnya treknya ke timing Ada yang mau request nama? Terus di kolom komentar ya Kita naikin yuk, terus kita samperin Pionia tadi Jangan lupa saddle-nya ya Pionia udah ke timing Balik lagi ke base yuk, naik trek bareng Pionia juga Sebagai penutup, kita simak penjelasan lagi dari Mr. Dokus tentang trek ini Balik lagi mengenai riwayat hidup Triceratops Fosil pertama Triceratops ditemukan pada tahun 1887 di Denver, Amerika Serikat Fosil itu diteliti oleh Otno Charles Mars, seorang ahli paleontologi dari Amerika Triceratops hidup selama periode kretasus akhir sekitar 68 juta tahun yang lalu Lukisan dinding yang terkenal yang dilukis oleh Carlos Knight pada tahun 1942 di Field Museum of Natural History di Chicago menggambarkan pertarungan antara Triceratops dan Tyrannosaurus Dilansir dari CNN.com, ada 3 fosil Triceratops yang ditemukan di Wyoming, negara bagian Amerika Salah satu diantaranya diperkirakan masih dalam keadaan anak-anak Fakta ditemukannya mereka bertiga secara bersamaan sangat menarik Kata Peter Larson, seorang paleontologi Dikarenakan sebelumnya tidak ada indikasi jika Triceratops berpindah secara berkelompok Sama seperti Hyloposaurus yang kemarin kita bahas, Triceratops juga pernah muncul di Jurassic Park tahun 1993 loh Di dalam film itu, digambarkan dinosaurus ini yang paling akrab dengan manusia Triceratops diakini sebagai dino terakhir di era Kretaceous sampai Tertieri Sekian video kali ini, semoga bermanfaat See ya! Hey guys, jika kalian mendapatkan informasi baru dari video ini, silakan tekan tombol suka pada bagian bawah video ini Jangan lupa bagikan ke temanmu dan tulis kritik dan saran di bagian bawah kolom komentar video ini Hey guys, jangan lupa ya, nantikan video selanjutnya See you! See you! Terima kasih.